Halo Jumpa lagi dengan saya Hari ini karena video yang saya sajikan itu Lumayan agak panjang ya Jadi untuk biar kalian Untuk biar tidak bosan ya Siapkan segala sesuatunya dengan baik Untuk mengikuti pembelajaran saya hari ini Contoh dengan apa Mbak minuman kayak gini Saya punya kopi Silahkan diminum saja sambil nonton video pembelajaran dari saya Minum kopi Atau sambil dengarkan musik Atau sambil dengarkan apalah Yang penting kalian enjoy Dalam mengikuti pembelajaran saya kali ini Oke kita lanjut Untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini Hari ini kita berjumpa kembali Di mata pelajaran pendidikan agama Islam Seperti yang telah saya janjikan minggu lalu Bahwasannya kita hari ini akan membahas lebih mendalam Tentang najis dan hadas Yang pertama saya akan mengulas Pengertian najis dan hadas terlebih dahulu Untuk najis yang akan saya terangkan ini adalah Najis disini mempunyai pengertian kotoran Yang menghalangi atau yang menjadi sebab kita Terhalangnya kita untuk beribadah kepada Allah Jadi saya ulang lagi bahwasannya Najis adalah kotoran yang menjadi sebab Terhalangnya Kita untuk beribadah kepada Allah itu Pembahasan tentang najis ya Pengertian najis Sedangkan hadas disini adalah Suatu keadaan pada diri seseorang Yang tidak suci Sehingga dia tidak dapat Melaksanakan ibadah kepada Allah Contohnya sholat Puasa dan lain sebagainya Itu pengertian yang saya terangkan minggu lalu Bisa di cek kembali video-video saya yang telah lalu Untuk yang selanjutnya Kita akan mengulas tentang najis dan hadas Perlu diketahui bahwasannya najis itu Ada tiga macam Yang pertama ada najis mukhofafah Yang kedua ada najis mutawasito Yang ketiga ada najis mukholato Yang pertama Najis mukhofafah Najis mukhofafah disini Diartikan sebagai najis yang ringan Kenapa disebut ringan? Karena membersihkan najis itu sendiri Tidak membutuhkan tenaga yang banyak Waktu yang banyak Dan tidak membutuhkan Tidak merepotkan Cepat Contohnya apa? Contoh najis mukhofafah itu hanya satu Yang pertama itu Adalah Air seni Atau air kencing Bayi laki-laki Yang belum berumur Dua tahun atau kurang dari dua tahun Dan masih minum air susu ibu Atau minum asi Jadi Najis mukhofafah ini Dikategorikan ringan Karena bayi itu Bayi itu belum berumur Dua tahun Jadi air seni bayi laki-laki itu Belum berumur dua tahun Terus Masih minum air susu ibu Lalu Bagaimana Ketika bayi itu sudah berumur dua tahun Belum berumur kurang dari dua tahun Tapi Tidak minum air susu ibu Itu tetap Bukan dihukumi Najis mukhofafah Tapi itu Nanti masuk kepada Najis mukhofafah Nah itu seperti itu Sedangkan Cara mensucikan Cara mensucikan Najis mukhofafah Di sini Tidaklah sulit Dan cukup Kita ambil air Sedikit saja Tangan kita masukkan Lalu kita Percikkan air itu Ke Najis yang terkena Ke Benda yang terkena Najis itu Dipercikkan Seperti ini Kita masukkan Tangan kita ke dalam air Dipercikkan Lalu diusap saja Dengan kain kering Cukup seperti itu Jadi sangat ringan Karena Air Kencing bayi itu Ketika belum Kencing bayi Laki-laki ya Belum makan Apa-apa Itu Baunya itu Tidak terlalu Bau Jadi masih Ya tidak Bau lah Katakanlah Masih tidak terlalu Bau Jadi itulah Contoh dari Najis mukhofafah Seperti itu Itu Najis mukhofafah Yang kedua Adalah Najis mutawasitoh Najis mutawasitoh Disini Diartikan sebagai Najis pertengahan Najis pertengahan Disini Kenapa Disebut pertengahan Ya Karena Cara Mensucikannya Ya Tidak ringan Dan juga Tidak berat Itu tentunya Ya itu Jadi Najis pertengahan Seperti itu Najis mutawasitoh Itu Banyak sekali Contohnya Seperti Tadi Bayi Laki-laki Atau Bayi perempuan Bayi perempuan Yang belum kurang Berumur dari Dua tahun Itu Dikategorikan Najis Mutawasitoh Bukan Najis mukhofafah Najis mukhofafah Hanya Untuk Bayi laki-laki Saja Yang belum Berumur dari Dua tahun Dan masih Minum air Susu ibu Seperti itu Contohnya lagi Untuk Najis mutawasitoh Adalah Seperti ada Kotoran ayam Terus Air seninya Kita sendiri Kalian Terus Air Apa lagi Banyak lah Kotoran-kotoran Apapun itu Yang sifatnya Ada baunya Terus Keenak Kotoran sabi Najis itu Seperti itu Najis Banyak sekali Darah Itu Najis Seperti itu Dan Masih banyak Contoh lagi Coba kalian Cek aja Di buku paket PAI Seperti itu Masih ada Itu Najis Mutawasitoh Najis Pertengahan Lalu Najis Mutawasitoh Itu Masih Dibagi lagi Menjadi dua Najis Mutawasitoh Itu ada dua Lagi Pembagiannya Yang pertama Najis Hukmiah Yang kedua Najis Ainiah Najis Hukmiah Dan Ainiah Ini Najis Mutawasitoh Dibagi jadi dua Hukmiah Dan Ainiah Dengarkan ya Simak Penjelasan Dari saya Secara detail Pahami Dan Dengarkan secara baik-baik Agar kalian Paham Disebut Najis Hukmiah Karena Dia Wujudnya Tidak ada Bau Maupun Rasanya Tapi Diakini Ada Diakini Ada Bahwa Di suatu Benda itu Atau Di suatu Tempat Itu ada Najisnya Tapi Bentuknya Sudah tidak ada Terus Baunya Juga Tidak ada Rasanya Pun tidak ada Tapi Cuma Sumber Keyakinan Saja Keyakinan Bahwasanya Disini Tadi Pagi Tadi Contohnya Gini Gampangnya Seperti Ini Tadi Pagi Sepertinya Ada Ayam Yang Membuang Kotorannya Di Lantai Ini Sepertinya Ada Saya Yakin Itu Ada Sekarang Kok Tidak Ada Wujudnya Tidak Ada Terus Apalagi Baunya Pun Tidak Ada Rasanya Pun Juga Tidak Ada Tapi Kita Yakin Bahwa Disitu Tadi Ada Kotoran Ayam Maka Hukumnya Tetap Mutawasitoh Itu Contoh Contoh Dari Najis Hukumnya Jadi Saya Ulangi Lagi Najis Mutawasitoh Yang Jenis Hukumnya Itu Adalah Najis Yang Disitu Diakini Ada Tetapi Bau Rasa Dan Wujudnya Tidak Ada Itu Najis Hukumnya Ingat Najis Hukumnya Seperti Itu Yang Kedua Najis Ainiah Najis Ainiah Ini Kebalikan Daripada Najis Hukumnya Najis Hukumnya Maaf Najis Ainiah Itu Adalah Najis Yang Masih Ada Masih Ada Wujudnya Wujudnya Itu Ada Terus Yang Kedua Adalah Baunya Ada Rasanya Pun Ada Jadi Seperti Itu Jadi Saya Ulangi Lagi Najis Ainiah Itu Adalah Najis Yang Masih Ada Rasa Wujud Dan Baunya Contoh Nanah Nanah Itu Najis Hukumnya Nanah Terus Bangkai Bangkai Itu Kalau Kita Lihat Wujudnya Bangkai Ada Baunya Pun Ada Rasanya Pun Ada Ya Mungkin Kalau Pernah Merasakan Bangkai Ini Bangkai Yang Dimaksud Bukan Bangkai Yang Berasal Dari Laut Tapi Bangkai Yang Berasal Di Luar Laut Lautan Bangkai Laut Halal Seperti Seperti Ikan Seperti Yang Kita Makan Yang Dari Hasil Laut Halal Semua Oke Contoh Ada Bangkai Apa Bangkai Ayam Gampangnya Sepertinya Yang Sering Kita Lihat Bangkai Ayam Itu Kalau Masih Ada Wujud Rasa Dan Baunya Terus Nempel Ada Di Lantai Ada Suatu Benda Apapun Itu Benda Itu Dihukumi Najis Ya Benda Itu Dihukumi Najis Seperti Itu Yang Selanjutnya Yang Terakhir Dari Pembagian Najis Itu Ada Najis Mughol Nakhis Mughol Nakhis Ini Adalah Najis Kategori Berat Najis Berat Kenapa Disebut Najis Berat Karena Cara Mensuci Kanya Pun Juga Berat Beda Dengan Najis Mutawas Dan Najis Mughol Fapa Najis Mughol Ini Bisa Kita Contohkan Najis Mughol Itu Adalah Satu Air Air Liurnya Anjing Ataupun Anaknya Anjing Itu Najis Najis Mughol Terus Ada Babi Itu Najis Mughol Kenapa? Ya Karena Memang Itu Sudah Hukum Hukum Dari Allah Bahasanya Anjing Dan Babi Itu Termasuk Dalam Kategori Najis Mughol Adoh Cara Mensuci Kanya Seperti Ini Contohnya Apabila Semisal Disini Ada Saya Punya Tangan Tangan Ini Saya Tidak Sengaja Bahasanya Ketika Saya Taruh Tangan Di Samping Saya Ada Tiba Tiba Ada Anjing Lewat Terus Jilat Meskipun Tidak Menjilat Tapi Kita Demuk Anjing Itu Sebenar Tetap Najis Mughol Karena Apa? Karena Anjing Itu Pasti Menjilat Tubuh Nyalah Itu Oleh Karena Itu Bahasanya Kalau Kita Terkena Jilat Atau Kita Habis Menyutuh Anjing Itu Harus Dibersihkan Atau Disucikan Caranya Gimana? Caranya Adalah Dengan Membasuh Membasuh Sesuatu Atau Tangan Misal Tangan Saya Ini Yang Terkena Najis Ini Sebanyak Tujuh Kali Area Yang Terkena Najis Saja Jangan Semua Area Area Yang Terkena Najis Saja Ini Kita Basuh Air Tujuh Kali Kita Sabun Sampai Tujuh Kali Dan Salah Satu Dari Ketujuh Itu Harus Kita Campur Dengan Tanah Tanah Tujuh Terus Terus Laitu Kasih Air Lagi Kasih Sabun Lagi Seperti Itu Jadi Tujuh Kali Itu Salah Satunya Dengan Turuk Atau Tanah Seperti Itu Sampai Lagi Lagi Hilang Ketiga Sifat Ini Yang Pertama Adalah Wujud Bau Dan Rasanya Itu Najis Bukur Atau Oke Kira-kira Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Ataupun Pak Sampai Salah Menerahkan Boleh Kalian Tulis Saja Sarannya Atau Salahnya Dimana Atau Kalian Mau Bertanya Boleh Silahkan Masuk Di Kolom Komentar Aja Tulis Disitu Nanti Saya Akan Jawab Oke Kita Lanjut Kita Lanjut Lagi Kepembahasan Selanjutnya Tentang Najis Bukan Tentang Hadas Seperti Yang Saya Terangkan Di awal Bahwasannya Hadas Itu Adalah Suatu Keadaan Tidak Suci Pada Diri Seseorang Sehingga Orang Itu Tidak Bisa Melakukan Beberapa Hal Terkait Dengan Ibadah Pada Amor Hadas Itu Pembagiannya Itu Ada Dua Yaitu Hadas Kecil Dan Hadas Besar Hadas Kecil Disini Hadas Kecil Disini Adalah Contohnya Contohnya Itu Seperti Hilang Apa Hilangnya Akal Disebabkan Karena Tidur Hilangnya Akal Disebabkan Karena Tidur Jadi Kalian Kalau Habis Tidur Itu Kalian Terkena Hadas Kecil Bangun Hadas Kecil Mau Solat Tidak Boleh Kalau Belum Berwudung Ataupun Tayam Terus Lagi Keluarnya Sesuatu Dari Kubul Dan Dubur Kubul Itu Kemaluan Kita Dubur Tempat Tempat Buang Alat Untuk Buang Kotoran Manusia Dubur Kubul Seperti Kita Kencing Keluarnya Dari Kubul Keluar Air Seni Keluar Kotoran Manusia Dari Dubur Itu Kita Habis Keluar Itu Tidak Boleh Kita Ujuk Ujuk Baca Quran Ujuk 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 Solat Itu Tidak Boleh Harus Bersuci Dulu Bersuci Dengan Cara Bermudu Dan Terus Yang ketiga Itu Contohnya Apalagi Persentuhan Persentuhan Antara Kulit Laki Laki Dan Kulit Perempuan Persentuhan Antara Kulit Laki Laki Dan Kulit Perempuan Yang Disitu Bukan Mahrum Kita Misal Kita Persentuhan Dengan Teman Kita Yang Bukan Sesama Jenis Bukan Sesama Jenis Kelamin Misal Kita Persentuhan Dengan Teman Cewek Kita Kita Persentuhan Tidak Sengaja Kulit Dengan Kulit Nah Itu Dihukumi Hadas Kecil Maka Kalau Kita Mau Baca Quran Mau Solat Itu Harus Berhutu Dulu Berhutu Dulu Tidak Boleh Kita Ucuk Langsung Baca Quran Terus Yang Terakhir Itu Contohnya Adalah Yang Terakhir Contohnya Apa Ya Lupa Saya Yang Terakhir Itu Contohnya Adalah Memegang Atau Menyentuh Kemaluan Kemaluan Kita Dengan Telapak Tangan Menyentuh Kemaluan Kita Dengan Telapak Tangan Telapak Tangan Ini Kalau Ini Bunggung Tangan Telapak Tangan Menyentuh Kemaluan Kita Dengan Telapak Tangan Itu Hukumnya Hadas Kecil Maka Setelah Kita Menyentuh Harus Berhudu Maka Jangan Pernah Menyentuh Dengan Ini Kalau Kita Tidak Pengen Terkena Hadas Kecil Terus Masih Banyak Lagi Kentut Kentut Termasuk Hadas Kecil Kenapa Karena Sus Keluar Dari Tubur Kecuali Mani Keluar Sperma Atau Mani Itu Dari Kubul Dari Kubul Dari Klamin Kita Itu Itu Di Hukumnya Hadas Besar Selain Itu Hadas Kecil Selain Itu Hadas Kecil Oke Cara Mensucikan Hadas Kecil Itu Sangat Mudah Caranya Hanya Dengan Berwudu Saja Ataupun Berdayamun Kalau tidak Ada Air Itu Sudah Bisa Beda Dengan Hadas Besar Hadas Besar Hadas Besar Itu Adalah Contohnya Seperti Keluar Mani Atau Spirma Pada Kaum Adam Atau Kaum Laki Laki Pada Manusia Terutama Perempuan Juga Keluar Itu Harus Kita Wajib Mandi Mandi Besar Mandi Besar Atau Habis Berhubungan Suami Istri Habis Berhubungan Suami Istri Yang Sudah Menikah Itu Selesai Itu Harus Mandi Terus Kalau Yang Perempuan Biasanya Setiap Bulan Itu Terkena Atau Kedatangan Tamu Head Atau Menstruasi Setelah Headnya Selesai Kalian Wajib Mandi Besar Atau Mandi Besar Terus Yang Ketiga Contoh Nifas Nifas Itu Biasanya Dialami Ketika Seorang Perempuan Seorang Perempuan Setelah Melahirkan Itu Nifas Pada Saat Melahirkan Itu Dia Terkena Nifas Itu Harus Mandi Wajib Terus Seseorang Yang Meninggal Dunia Maka Dia Harus Mandi Besar Meninggal Dunia Itu Contoh Yang Lain Terus Itu Masih Banyak Contoh Yang Lain Coba Kalian Cari Contoh Contoh Yang Termasuk Hadis Besar Seperti Apa Kalian Browsing Aja Atau Kalian Cari Di Buku Atau Di Kitab Mana Pun Itu Banyak Penjelasan Penjelasan Juga Lebih Detail Terus Cara Mensucikan Hadis Besar Ini Dengan Cara Mandi Mandi Wajib Mandi Wajib Itu Beda Dengan Mandi Biasa Ini Nanti Nanti Terangkan Minggu Depan Bagaimana Tata Cara Bersuci Tata Cara Bersuci Yang Benar Seperti Apa Nanti Kita Akan Bahas Minggu Depan Kita Praktekan Langsung Bagaimana Cara Kita Mensuci Karna Cis Terus Bagaimana Cara Kita Berhudu Bagaimana Cara Mandi Yang Baik Seperti Apa Nanti Sungguh Kedepan Kita Praktikan Nah Itu Materi Kita Yang Kita Bahas Kali Ini Maka Apabila Nanti Ada Pertanyaan Pertanyaan Menyangkut Ini Kalian Bisa Tanyakan Di kolom Komentar Untuk Selanjutnya Ada Pertanyaan Untuk Kalian Kalian Jawab Saja Di Kolom Komentar Pertanyaannya Adalah Seperti Ini Apa Yang Kalian Fahami Dari Penjelasan Penjelasan Yang Telah Saya Jelaskan Dari Awal Hingga Akhir Tulis Apa Yang Kalian Fahami Dari Materi Kali Ini Di Kolom Komentar Singkat Saja Jelas Dan Padat Tidak Usah Panjang Panjang Yang Penting Kalian Faham Aja Rupa Kalimat Dua Kalimat Tiga Kalimat Boleh Oke Itu tugas Kalian Ya Jangan lupa Saya mohon dukungannya Untuk selalu Lihat channel saya Untuk Lebih Memajukan channel saya Dengan cara Like Subscribe Bagi yang Belum Pernah Subscribe Channel Saya Untuk Untuk Yang Sudah Pernah Tidak Perlu Lagi Cukup Lihat Dan Like Saja Oke Terima Kasih Akhir Katan Dari Saya Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Kritik Dan Saran Akan Sangat Saya Harapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax